Pedang kayu harum, jilip 30. Terbayanglah dia betapa ketika dulu dia terbangun dari tidur, dia melihat cicinya berada di dalam pelukan kenghong, bermain cinta dengan pemuda ini, dan kemudian betapa cicinya tewas dalam pelukan pemuda ini pula. Teringat akan hal ini, kebenciannya pada kenghong semakin mendalam. Akan tetapi karena kenghong menghadapi lima orang hwasyu itu dan membela Biao Weng, tentu saja dia tidak dapat berkata apa-apa, hanya mendengarkan penuh perhatian. Kenghong yang memandang Biao Weng, tak terasa melangkah maju sehingga dia berdiri berhadapan dengan gadis itu, hanya terpisah 3-4 langkah lagi. Sejenak mereka saling berpandangan. Hati kenghong penuh keharuan melihat gadis yang semakin cantik jelita dalam pandangan matanya itu, kini agak kurus dan layu, seakan-akan kehilangan semangat hidup. Akan tetapi manikmatu yang jeli itu kini memancarkan sinar kegeirahan dan kebahagiaan ketika memandangnya. Biao Weng bisik kenghong penuh ragu, penuh harap dan penuh permohonan maaf. Kalau dia teringat akan sikapnya terhadap gadis ini di puncak Kunlun, jantungnya seperti ditusuk-tusuk dan ingin dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan gadis itu untuk meminta ampun. Biao Weng! Kau, kau maafkan aku, ucapan ini lirih dan menggetar. Kenghang Biao Weng juga menyebut nama yang selama ini terukir di hatinya. Hatinya menjeritkan nama ini akan tetapi bibirnya hanya berbisik lirih. Getaran hatinya membuat dua lengannya terulur, seolah-olah ia hendak menyambut mustika yang selama ini hilang dan kini muncul kembali. Akan tetapi kedua lengannya itu lemas kembali. Kedua matanya menjadi basah pada saat bibirnya melanjutkan bisikan, syukurlah. Engkau, engkau, masih hidup. Melihat betapa kini dua butir air mata laksana butiran-butiran mutiara menitik turun dari balik bulu matu itu, kaki Genghang menggigil. Biao Weng menangis. Gadis yang terkenal berdarah dingin, yang dijuluki si cantik berkabung, yang berhati dingin seperti salju dan keras seperti baja, kini menitikan air mata. Ah, tentu sakit rasa hati gadis ini teringat akan segala fitnah keji yang dia lontarkan dahulu itu di puncak akun lunasan. Tiba-tiba saja Genghang menjatuhkan diri berlutut sambil melangkah maju sehingga dia berlutut dekat sekali di depan kaki Biao Weng. Maafkan aku. Ampunkan aku, Biao Weng. Aku, aku mengaku bersalah kepadamu. Sudikah engkau memaafkan aku? Jangan, jangan berlutut, Genghang. Ah, Genghang. Genghang, tubuh gadis itu terhuyung hendak roboh. Genghang meloncat bangun dan cepat memeluk tubuh gadis itu. Biao Weng terisak, merapatkan mukanya di dada orang yang semenjak dahulu dicintanya sepenuh hatinya ini. Di antara isaknya dia hanya dapat berbisik, Genghang. Genghang seolah-olah bisikan itu merupakan jeritan hatinya yang penuh rindu dan duka. Pada waktu merasa betapa tubuh yang lemas itu menggetar dalam pelukannya, betapa dadanya terasa basah hangat oleh air matu yang menyerap masuk menembus bajunya, Genghang tidak dapat menahan keharuan hatinya. Dia menggunakan kedua lengannya mendekap kepala dan muka itu dengan erat, seolah-olah dia hendak memasukkan kepala itu ke dalam dadanya, dan dua butir air matu yang membasahi bulu matanya akhirnya menitik turun ke atas pipinya. Biao Weng, betapa besar dosaku kepadamu. Betapa kejinya perbuatanku terhadapmu. Engkau telah menolongku berkali-kali dan aku membalasnya dengan lontaran fitnah keji yang tak tahu malu. Betapa bodohnya aku. Genghang. Genghang Biao Weng terisak, hanya mampu memanggil nama yang dicintanya dan dirindukannya ini berkali-kali, Kedua lengannya memeluk dan melingkari pinggang Teng Hong, didekapnya erat-erat seolah-olah dia takut kalau akan terpisah dan kehilangan pemuda ini lagi. Genghang Biao Weng, maafkanlah aku akan segala kesalahanku dahulu. Aku dahulu seperti gila, seperti buta kedua mataku. Mendadak Giao Weng merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan Teng Hong, wajahnya pucat dan matanya terbelalak mencari Laisok. Ketika melihat pemuda itu masih berdiri seperti patung di bawah pohon, dia lalu meloncat dan lari menghampiri sambil berseru. Sim Koko, ah, Koko gadis yang mendengar Genghang mengatakan matanya seperti buta itu teringat akan Laisok dan kini dia menangis di pundak pemuda buta itu, hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Genghang seperti sadar dari sebuah mimpi. Kini dia memandang pemuda buta yang tadi dia lupakan. Mendengar Giao Weng menyebut si pemuda itu, dan setelah dia menatap penuh perhatian, dengan hati yang tidak karuan rasanya, teringatlah dia bahwa pemuda itu adalah Sim Laisok, adik kandung Mendiang Sim Chiang Bigadis Hoa San Pai yang pernah berenang di dalam lautan cinta bersamanya dan bahkan kemudian tewas dalam pelukannya karena senjata rahasia milik Giao Weng yang dilepaskan oleh Cui Im. Engka Sim Laisok. Bagus kalau engkau masih mengenalku, Cia Genghang manusia rendah budi, berwatak hina dan pengecut Sim Laisok melepaskan rangkulan Giao Weng dan penuh hamarah berjalan maju. Akan tetapi kakinya tersandung akar pohon dan tubuhnya terguling. Cepat Giao Weng menyambar lengannya sehingga pemuda buta ini tidak sampai jatuh, kemudian Laisok menudingkan jari telunjuknya ke arah Genghang sambil berkata dengan suara nyaring penuh kebencian. Cia Genghang manusia terkutuk. Engka sudah merayu dan membujuk ciciku, juga menodainya dengan cintamu yang palsu, kemudian membunuhnya. Dan engkau laki-laki pengecut ketika di puncak akun lunasan melemparkan fitnah kepada nonasiai Giao Weng. Sungguh manusia tak tahu malu, sekarang masih pura-pura membelanya dan minta maaf dengan rayuan lidahmu yang bercabang bagaikan lidah hular saking marahnya, napas pemuda buta ini terengah-engah. Koko Giao Weng berseru menahan isak. Genghang tersenyum pahit. Sim Lai Sok, memang aku telah bersalah dan engkau boleh memakai ku sesukamu, akan tetapi engkau pun tahu bahwa aku tidak membunuh ncimu. Apa? Kau tidak membunuhnya saking marahnya pemuda itu melangkah maju lagi tiga tindak dan telunjuknya menuding. Engkau tidak membunuhnya dengan tanganmu, akan tetapi dengan perbuatanmu. Tanganmu tidak berlumur darah ncimu, akan tetapi hatimu belepotan darahnya. Apabila dulu engkau tidak membujuknya, tidak menodainya, apakah perempuan iblis BHA Weng yang menjadi kekasihmu itu akan turun tangan membunuh ncimu karena cemburu? Karena engkau lah ncimu mati. Engkau yang membunuhnya. Engkau menghadapi pemuda buta yang menudingnya sambil mengucapkan kata-kata keras itu, muka kenghang menjadi pucat sehingga dia melangkah mundur dua tindak. Dia merasa jantungnya bagaikan ditusuk karena tuduhan itu sama benar dengan rasa penyesalan hatinya. Secara tidak langsung dia telah membunuh simci yang bi dan gadis-gadis lainnya karena dialah yang menjadi sebab kematian mereka. Ia melirik ke arah BHA Weng yang memandangnya dengan air mata bercucuran. Terserah kepadamu, Sim Lai Se. Aku tak akan membantah. BHA Weng aku tahu bahwa engkau cinta kepadaku, seperti yang kau katakan di depan ibumu, di depan banyak orang di Kunlun San. Dulu aku seperti buta, bahkan lebih buta dari pemuda gagah ini, buta oleh nafsu. Tetapi sekarang terbuka macu hatiku dan aku tahu pula dengan penuh keyakinan bahwa aku mencintamu, BHA Weng. Keparat Jahanam Lai Se meloncat maju dan memasang kuda-kuda pembukaan ilmu silat loasan pai. Setelah membujuk dan membunuh enciku, sekarang engkau hendak membujuk BHA Weng? Tidak boleh. Engkau harus membunuh aku lebih dulu. Hayo, kita sama-sama jantan dan biarpun aku buta, akan tetapi aku siap mempertaruhkannya watku mempertahankan gadis yang ku cinta. Mari bertanding sampai mati, Keng Hong. Keng Hong terbelalak memandang. Melihat pemuda buta yang berjalan saja tersandung hampir jatuh itu kini memasang kuda-kuda menantangnya, sungguh sangat menggelikan dan sekaligus juga mengharukan sekali. Ia menghela nafas panjang dan berkata kepada BHA Weng yang memandang sambil menangis. Sekarang terserah kepadamu, BHA Weng. Jika engkau sudi mengampuni aku dan masih mencintaku, marilah engkau ikut bersamaku, menjauhkan diri daripada segala keruatan dunia. Aku cinta padamu. Sejenak BHA Weng bingung. Dia memandang Keng Hong, lalu memandang pemuda yang masih memasang kuda-kuda itu, berganti-ganti. Kemudian dia lari menghampiri Lai Sek, memeluk pundaknya dan menangis. Koko, aku, aku, tidak bisa meninggalkanmu. Lega Hakti Lai Sek dan dengan lengan kiri memeluk pinggang BHA Weng yang ramping dia berkata kepada Keng Hong, Nah, laki-laki rendah budi. Engkau mendengar sendiri. Apa yang hendak kau lakukan sekarang? Membunuhku kemudian memperkosa BHA Weng seperti yang biasa kau lakukan kepada semua wanita muda dan cantik? Panas Hakti Keng Hong, akan tetapi dia cepat menekan kemarahannya dengan kesadaran bahwa Lai Sek bersikap seperti itu kepadanya karena dorongan sakit hati atas kematian encinya. Ia menghela nafas dan rasa panas di dadanya lenyap, kemudian dia tersenyum pahit mengelus hatinya yang sakit, lalu berkata halus. Jangan khawatir, Sim Lai Sek. Aku tak akan mengganggu engkau dan Bia Weng. Bia Weng telah bersikap bijaksana, telah melakukan pilihan yang tepat sekali. Kuharap engkau akan hidup bahagia, Bia Weng. Pilihanmu tepat. Lai Sek adalah seorang pemuda gagah perkasa, murid Hoa San Pai yang patut dibanggakan. Aku hanya dapat mengaturkan selamat, kalau saja doa seorang rendah budi dan pendosa macam aku ini ada harganya bagi kalian. Selamat tinggal. Keng Hong menahan air metu dari kedua matanya yang panas, kemudian membalikan tubuh secara tiba-tiba dan berkelebat pergi dari situ mempergunakan ilmu kepandain berlari cepat. Keng Hong gak jerit yang melengking sekuatnya dari dasar hati Bia Weng ini tidak mengeluarkan suara, melainkan menggemas saja di rongga dada dan menghimpit jantung. Wajahnya seketika pucat, rangkulannya padat pun tak Lai Sek terlepas dan gadis ini roboh terguling ke atas tanah. Betapapun lihainya gadis ini, tidak kuat dia menahan tekanan batin yang amat hebatnya itu. Ketika terpaksa dia memilih Lai Sek, dia melakukan hal ini karena mana mungkin dia meninggalkan pemuda yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa dan telah menjadi buta karena dia itu. Akan tetapi ketika melihat pemuda yang dicintanya itu pergi dengan muka pucat, dengan air metu, tertahan, dengan hati hancur dan hal ini diketahuinya betul, dia merasa jantungnya seperti diremas-remas. Tadi dia sudah menerima hantaman jubah di tangan Tian Kek Hau Sio, sudah terluka di sebelah dalam dadanya. Kini himpitan batin itu membuat lukannya menghebat dan ketika dia menjeritkan nama Keng Hong, bukan suara yang keluar melainkan darah segar yang dimuntahkannya, kemudian dia roboh pingsan. Biao Weng Lai Sek menubruk tubuh yang pingsan itu. Dia menjadi bingung, menguncang-guncang, memanggil-manggil dan merabah-rabah muka gadis yang dicintanya. Akan tetapi tubuh Biao Weng lemas, napasnya lemah sekali. Biao Weng Biao Weng Lai Sek terus memanggil-manggil dan dia sudah menduga yang bukan-bukan. Jangan-jangan kekasihnya sudah dibunuh orang seperti yang terjadi pada encinya. Biao Weng Biao Weng membuka matanya perlahan. Yang mula-mula dilihatnya adalah muka Lai Sek yang penuh kegelisahan, kemudian pandang matanya bergerak memandang dua tangan pemuda buta itu yang penuh darah. Darah yang dimuntahkan tadi membasai leher dan karena tangan Lai Sek menguncang-guncang serta merabah-rabahnya, di luar pengetahuan pemuda itu kedua tangannya menjadi berlepot darah. Melihat ini, Biao Weng teringat kepada Keng Hong dan ia merasa seolah-olah darah yang berlepotan di kedua tangan Lai Sek itu adalah darah Keng Hong. Darah yang mengucur keluar dari hati Keng Hong yang diremas-remas oleh kedua tangan Lai Sek. Engkau, engkau kejam tiba-tiba dia berkata sambil bangkit duduk. Lai Sek menjadi lega hatinya, mengira bahwa Biao Weng memaki Keng Hong yang sudah pergi. Biao Weng, engkau tidak apa-apa? Biao Weng seolah-olah tidak mendengar pertanyaan ini. Dia menatap wajah pemuda itu dan berkata lagi, Sim Lai Sek, engkau, manusia kejam. Kini Lai Sek terkejut bukan main. Suara gadis itu terdengar menggetar setengah berbisik, penuh kedukaan yang amat hebat, akan tetapi amat dingin. Apa, apa maksudmu? Ia bertanya penuh kekhawatiran dan hendak memegang pundak Biao Weng. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang penuh darah. Darah yang mengucur dari hati Keng Hong. Engkau kejam sekali. Eh, haha, Biao Weng. Apa, apa kesalahanku? Sim Lai Sek, engkau kejam sekali. Mengapa engkau memaki-maki seperti itu? Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, akan tetapi engkau menyerangnya dengan penghinaan dan maki-makian yang bahkan lebih tajam dari bacokan dan senjata pedang. Kenapa engkau menyiksa hatinya seperti itu? Kini suara Biao Weng mengandung kemarahan sehingga membuat Lai Sek lebih bingung lagi. Aku benci sekali padanya, Biao Weng. Dia sudah menyebabkan kematian enciku, yaitu satu-satunya orang yang kumiliki saat itu, pengganti kedua orang tuaku. Aku benci sekali kepada Keng Hong dan andai kata aku tidak buta dan andai kata aku berkepandaian, aku tentu tidak akan memakinya, melainkan membunuhnya. Tetapi dia tidak bersalah. Bukan dia yang membunuh encimu, dan dia pun tidak pernah memperkosa encimu. Bila sampai terjadi hubungan cinta, tentu encimu yang tergila-gila kepadanya suara Biao Weng semakin marah karena hatinya penuh dengan rasa ibadah terhadap Keng Hong. Biao Weng, engkau malah menyalahkan enciku? Aku hanya bicara sebenarnya. Keduanya sama panas hati dan sama marah. Sampai lama mereka terdiam, akhirnya Lai Sek mengeluarkan suara, kini tidak lagi mengandung rasa marah dan penasaran, malah kata-katanya halus dan lemah. Biao Weng, engkau mencinta Keng Hong. Sudah sejak dahulu aku mencinta Keng Hong dan engkau pun sudah tahu akan hal ini, kata Biao Weng yang belum dapat mengenyahkan rasa kemarahannya karena sikap Lai Sek terhadap Keng Hong. Lai Sek menundukkan mukanya, keningnya berkerut-kerut. Garis tegak lurus membagi mukanya dari atas hidung sampai ke dalam matu yang buta itu, matu yang dipejamkan rapat-rapat, dan urat di kedua pelipisnya berdenyut-denyut, suaranya menggetar ketika dia berkata, halus penuh penerimaan dan penyerahan. Kalau begitu, Biao Weng, mengapa engkau tadi tidak pergi bersama Keng Hong? Aku seorang buta yang tak berharga, mengapa engkau menyiksa hati dan tidak meninggalkan aku saja? Aku akan rela kau tinggalkan, Biao Weng. Aku tahu diri akan keadaanku yang tidak akan dapat membahagiakanmu. Biao Weng memandang wajah itu dan keharuan membanjiri hatinya, mengusir semua kemarahan tadi. Sadarlah dia betapa sikapnya sangat menyakitkan hati Lai Sek. Pemuda ini tidak pernah menuntut kebutaan matanya, tidak pernah membujuknya, sungguhpun pemuda ini menyatakan cintanya yang amat besar. Koko, maafkan aku, Koko dia menubruk dan merangkul pundak pemuda itu. Aku bingung, akan tetapi aku takkan dapat meninggalkanmu. Maafkan aku. Lai Sek tersenyum sedih dan mengelus-elus rambut kepala gadis yang dicintanya dengan sepenuh jiwa raganya itu. Akan tetapi, engkau mencinta Keng Hong, tak mungkin engkau dapat membagi cinta kasihmu kepadaku, Biao Weng. Aku tidak perlu berbohong kepadamu, Koko. Memang cinta kasih di hatiku kuserahkan kepada Keng Hong. Akan tetapi jiwa ragaku kuserahkan kepadamu, Koko. Kalau engkau ragu-ragu, kuserahkan tubuhku kepadamu, kalau kau kehendaki sekarang juga. Apa? Apa katamu Lai Sek terkejut? Biao Weng menjatuhkan diri dalam pelukan pemuda buta itu. Aku menyerahkan tubuhku kepadamu, ambillah sekarang juga. Aku rela dan agar kau percaya kepadaku. Lai Sek yang memeluk tubuh itu tersenyum duka, menggeleng kepala dan berkata halus, Aku bukan laki-laki macam itu, kekasihku. Cintaku kepadamu bukanlah semata metu cinta dirahi. Cintaku terhadap orang tuaku yang telah tiada, Cintaku terhadap enciku yang terbunuh kini semua kubulatkan menjadi cintaku kepadamu. Aku tak akan menggunakan kesempatan akan kerelaan dan kepasrahanmu ini, Biao Weng. Tidak. Dijauhkan Tuhan aku daripada perbuatan-perbuatan itu. Aku akan memiliki ragamu setelah hubungan kita disahkan dalam pernikahan dan sebelum itu engkau bebas, kekasihku. Aku tidak mau menyalahgunakan kepercayaanmu. Biao Weng menangis dalam pelukan pria ini. Betapa mulianya hati Lai Sek. Betapa jauh bedanya dengan Keng Hong. Bila Keng Hong yang diserahi tubuh dengan wanita-wanita lain, Tentu akan diterima oleh Keng Hong dengan segala kesenangan hati, Dengan kedua tangan terbuka dan hati terbuka, Siap selalu melayani cinta berani. Pikiran ini membuat Biao Weng cemburu dan memudahkan dia untuk melupakan Keng Hong. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Raja dan di sepanjang jalan Lai Sek yang bijaksana tak mau menyebut-nyebut tentang Keng Hong. Juga Biao Weng berusaha untuk mengimbangi sikap yang penuh cinta kasih dari pemuda itu dengan pencurahan perhatian kepada pemuda yang buta ini. Bagi orang muda, di dunia ini tidak ada penyakit yang lebih menyiksa daripada sakit asmara gagal yang membuat patah hati. Tidak ada bagian tertentu dari tubuh rasanya tak nyaman, tidur tak nyenyak, makan tak sedap, segala keindahan di dunia lenyap berubah menjadi membosankan, Hati seperti kosong, hati terasa sunyi meskipun berada di tengah kota ramai misalnya, dan tidak ada keinginan apa-apa lagi di hati. Tubuh selalu lemas hanya ingin tidur, kalau mungkin tidur terus tidak usah bangun kembali karena begitu bangun, Hati tersiksa lagi teringat akan pacar direbut orang. Sejak meninggalkan Biao Weng dan Lai Sek, keadaan kenghang seperti orang linglung. Wajahnya pucat seperti mayat, sinar matanya redup seperti lampu kehabisan minyak. Dia berlari asal lari saja, berjalan asal jalan saja, semua kemauan lenyap dari hatinya yang kosong melumpong. Sepekan lamanya dia berjalan saja siang malam. Lupa akan lupa tidur, yang terbayang di depan matuh hanya bayangan Biao Weng dan Lai Sek. Pada suatu pagi, akhirnya dia terkulai lemas di bawah sebatang tohon dan perutnya yang menuntut isi menyadarkan bahwa dia seorang manusia hidup, bukan patung berjalan. Begitu kesadarannya datang, kenghang cepat menguasai dirinya, maklum bahwa kalau penderitaan yang dia buat sendiri ini dibiarkan berlarut-larut, berarti dia menyanyiakan hidup dan percuma menjadi seorang manusia terutama seorang laki-laki. Dia lalu mencari buah-buahan pengisi perut. Setelah makan buah dan minum air, dia duduk mengasuh di bawah pohon menjalankan pikirannya. Ia tahu bahkan yakin bahwa Biao Weng mencintanya. Akan tetapi dia pun tahu bahwa Biao Weng memaksa diri memilih Lai Sek. Begitu dangkal dan tipiskah cinta kasih gadis itu kepadanya? Ataukah karena bertahun-tahun tidak muncul gadis itu hilang harapan dan cintanya membalik kepada laki-laki lain? Seorang laki-laki yang biarpun tampan dan gagah perkasa namun buta, apakah dia kalah nilainya oleh seorang buta? Ahaha, mengapa Lai Sek buta? Ia meloncat bangun lalu duduk kembali. Baru sekarang dia teringat akan hal ini. Lai Sek dahulu tidak buta dan kalau dia kini buta, tentu ada sebabnya. Agaknya sebab kebutaan Lai Sek ini ada sangkut-pautnya dengan pemindahan cinta dari hati Biao Weng. Ia mengangguk-angguk dan rasa penasaran di dalam hatinya agak terhibur. Agaknya tidak semata mati gadis itu memindahkan cintanya kalau tidak ada alasan yang kuat. Biarlah dia mengalah dan diakini teringat betapa besar penderitaan pemuda itu. Encinya tewas dibunuh orang, belum sempat membalas dendam, sekarang menjadi buta matanya. Ah, kalau dia pikir-pikir dengan hati dan kepala dingin kini dia dapat melihat bahwa awal kesengsaraan pemuda yang kehilangan Encinya itu adalah karena dia. Kalau dia tidak menerima pencurahan cinta kasih Chiang Bi, agaknya gadis itu tidak akan terbunuh oleh Cui Im dan belum tentu pemuda itu akan menjadi buta, belum tentu pula akan menjadi kekasih baru Biao Weng. Dia harus pergi ke Hoa San Pai. Hoa San Pai mempunyai perhitungan yang belum beres dengan suhunya, yaitu ketika suhunya bermain cinta dengan seorang murid wanita dari Hoa San Pai, kemudian suhunya mencuri pedang pusaka yang kini dilarikan Cui Im pula. Bahkan perhitungan antara gurunya dan Hoa San Pai itu ditambah perhitungan baru lagi karena kematian Sim Chiang Bi yang sebab-sebabnya ditimpakan kepadanya. Dia harus ke Hoa San Pai untuk menjelaskan semua itu dan untuk mendinginkan hati para pimpinan Hoa San Pai, menghapus permusuhan dan berjanji akan mengembalikan pusaka yang sudah dilarikan Cui Im. Pada waktu ini, Hoa San Pai diketuai oleh seorang Tosu yang sudah amat tua usianya, tidak kurang dari seratus tahun, dan berjuluk Bun Hoa Tosu. Karena amat tua dan Tosu ini lebih suka bersemedi dan tidak suka lagi mengurus urusan duniawi, maka segala urusan dunia terutama yang mengenai urusan Hoa San Pai dia serahkan kepada dua orang muridnya yang paling dapat diandalkan, yaitu kakak beradik Choa Kiu dan Choa Bu, yang terkenal dengan julukan Hoa San Siang Sin Kiam. Dua orang murid tertua ini dibantu oleh murid-muridnya yang lain yang jumlahnya semua ada sembilan orang. Pada waktu itu, Hoa San Kiu Lo Jin, sembilan kakek Hoa San, yaitu sembilan murid ketua Hoa San Pai amat terkenal dan mereka boleh dibilang menjadi tiang Hoa San Pai. Tentu saja tokoh-tokoh muda yang menjadi anak murid sembilan orang kakek ini banyak sekali jumlahnya, di antara mereka ada yang menjadi Tosu, ada pula ada yang menjadi orang biasa, namun kepandayan mereka juga terkenal karena memang ilmu silat Hoa San Pai termasuk ilmu silat yang liai, terutama sekali ilmu pedangnya. Ketika pada pagi hari itu seorang pemuda yang tidak dikenal mendaki lereng Hoa San Pai menuju ke puncak, gerakan-gerakannya sudah dilihat oleh para murid Hoa San Pai yang kebetulan berada di bagian lereng bawah puncak itu. Segera terdengar suara seorang di antara mereka yang melengking tinggi memberi tanda kepada saudara-saudaranya. Suara ini dikeluarkan dengan pengerahan hikang sehingga terdengar bergemas sampai jauh. Beberapa detik kemudian terdengarlah lengking-lengking yang sama dari beberapa jurusan sebagai jawaban. Pemuda itu adalah Keng Hong. Begitu dia mendengar lengking pertama tadi, dia sudah menghentikan langkahnya. Dia maklum bahwa dia sekarang berada di daerah kekuasaan Hoa San Pai, maka dia tidak berani bersikap sembrono dan begitu mendengar lengking yang membuktikan kekuatan sinkang itu dia berhenti untuk duduk di bawah pohon, di atas sebuah batu gunung yang hitam sambil menunggu perkembangannya karena dia dapat menduga bahwa tentu kehadirannya telah dilihat oleh orang-orang Hoa San Pai. Ketika dia mendengar lengking-lengking yang menjawab, dia menghitung. Ada 12 kali lengking yang menjawab lengking pertama. Diam-diam dia merasa kagum dan tahu bahwa Hoa San Pai adalah partai persilatan besar yang mempunyai banyak murid pandai. Kenghang yang menanti di bawah pohon bersikap tenang. Tidak lama dia menunggu, karena segera muncul 13 orang yang gerakan-gerakannya gesit turun dari puncak di depan menuju ke tempat dia duduk. Mereka terdiri dari 3 orang wanita berusia 30-an tahun dan 10 orang pria yang usianya kurang lebih 40-an tahun. Sikap mereka amat gagah dan pada punggung mereka tampak terselip sebatang pedang. Melihat mereka sudah datang dekat, Kenghang berdiri menanti sampai mereka tiba di hadapannya. Dia lalu mengangkat kedua tangan ke depan dadanya sambil menjura dan berkata, Siaw Teciak Kenghang mohon diperkenankan menghadap ketua Hoa San Pai atau para pemimpinnya. Kedua lociampu Hoa San Siaw Sin Kiam sudah mengenal Siaw Teciak. Sia Kenghang tanda seru. Serat-serat sing-singgi. Hampir semua mulut menyebut nama itu dan seperti komando, 13 batang pedang sudah terlolos dari sarungnya, berkilauan di tangan ke-13 orang murid Hoa San Pai itu. Dengan gerakan lincah namun teratur mereka lalu bergerak mengurung dengan sikap mengancam sekali. Kenghang masih tenang dan dia mengangkat kedua tangannya ke atas sambil berkata, Harap Cui yang gagah perkasa tidak salah sangka. Siaw Teciak datang bukan dengan niat hati buruk, namun Siaw Teciak sengaja datang untuk menemui para pemimpin Hoa San Pai dan membersihkan semua urusan gelap yang dahulu timbul. Percayalah, Siaw datang dengan niat hati baik. Niat baik pula kah dalam hatimu dahulu yang menyebabkan kematian Sim Chiang di anak murid Hoa San Pai mendadak seorang di antara tiga orang wanita gagah itu bertanya, nadanya mengejek dan marah. Sama baiknya kah dengan niat hati gurumu yang melarikan anak murid Hoa San Pai pula, juga mencuri pedang pusaka dan ramuan obat seorang murid pria bertanya, nadanya marah. Guru dan murid sama saja, bahkan menurut Choa Tewe Asupek, muridnya lebih berbahaya. Tidak boleh dipercaya teriakan-teriakan ini dengan kacau terdengar dari banyak mulut dan pedang di tangan mereka yang tadi melintang di depan dada kini telah menodong ke depan, ke arah Keng Hong. Perlahan-lahan tiga belas orang anak murid Hoa San Pai itu melangkah miring ke kanan, kaki berselang, terbuka lagi, bersilang lagi dan dengan demikian mereka mengitari Keng Hong perlahan-lahan dalam jarak tiga meter dari pemuda yang berada di tengah-tengah lingkaran itu. Keng Hong masih berdiri biasa, tidak menggerakkan tubuh. Dia menghela nafas panjang. Kembali niat baiknya jatuh di tempat yang salah, datang-datang dia disambut tiga belas batang pedang telanjang yang menodongnya. Choi adalah murid-murid gagah dari sebuah perkumpulan besar. Kalau siau terdiam tak bergerak, tidak melawan sama sekali, apakah Choi tetap akan menyerangku dengan senjata Choi itu? Seorang di antara mereka yang tertua, seorang tosu berjenggot panjang, lalu menjawab, Tentu saja, engkau adalah musuh besar Hoa San Pai sehingga kami seluruh anak murid Hoa San Pai boleh dicuci dengan darahmu. Keng Hong menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai watak gagah. Buktinya sejak tadi mereka hanya mengurung dan mengancam saja karena dia tidak pernah bergerak melawan. Akan tetapi, dendam dapat membuat orang gagah menjadi gelap akal budinya, nafsu telah menguasai kesadaran mereka. Kiranya tidak akan ada gunanya kalau dia berusaha untuk bicara dengan mereka yang hanya memenuhi tugas dan dikuasai nafsu dendam itu. Maka dia lalu berkata, Kalau Siu Teh diam saja Cui tetap akan membunuhku. Hem, padahal kalau Siu Teh menghendaki, Siu Teh dapat bersikap seperti Cui, dengan mudah dan dalam waktu singkat Siu Teh dapat membunuh Cui sekalian. Namun kedatanganku ini mengandung niat hati yang baik, karena itu kalau Cui memaksa hendak membunuh Siu Teh terpaksa Siu Teh akan melucuti senjata Cui sekalian. Kalau Siu Teh berhasil, Siu Teh tentu akan menyerahkan diri, akan tetapi setelah itu harap Cui Sudi membawa Siu Teh menghadap Ketua Hoa San Pai. Bagaimana? Wajah ketiga belas orang itu menjadi merah karena marah dan penasaran. Tosu yang berjenggot panjang itu mengerutkan kening. Boleh jadi mereka semua bukanlah orang yang terlalu liai, akan tetapi kedudukan mereka di Hoa San Pai adalah murid-murid dari tingkat dua, jadi menduduki tingkat pertama sesudah Ketua Hoa San Pai yang sudah tua. Masa kini dengan tiga belas orang menghadapi pemuda murid Sin Jiuk Yamung ini, dalam waktu singkat pemuda ini akan mampu melucuti senjata mereka? Baiklah, pemuda yang sombong. Kami berjanji, apabila engkau dapat melucuti senjata kami, kami akan membawamu menghadap guru-guru kami. Kenghang mencurahkan perhatiannya, kedua kakinya masih berdiri biasa, dan dia lantas berkata, kalau begitu, majulah dan seranglah saya. Akan tetapi tiga belas orang itu tidak ada yang bergerak menyerangnya, hanya kembali melanjutkan gerakan kaki mereka melangkah miring yang tadi dihentikan ketika mereka bicara. Hanya pedang yang menodongnya kini ditarik kembali melintang di depan dada. Kenghang kagum bukan main. Ternyata murid-murid Hoa San Pai ini amat hati-hati dan agaknya terlatih baik. Kini mereka bersikap untuk bertahan atau mempertahankan senjata mereka agar tidak terampas, dan mereka menanti dia melakukan gerakan lebih dulu. Dari sikap mereka, tahulah dia bahwa tiga belas orang ini memiliki ilmu pedang yang lebih liai dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya agak berbahaya kalau dia melucuti mereka dengan tangan kosong. Kalau dia menggunakan siang bokiam yang tersembunyi di balik bajunya tentu akan jauh lebih mudah. Akan tetapi dia harus mampu menundukkan hati mereka, karena itu akan lebih mengesankan kalau dia dapat melucuti mereka dengan tangan kosong. Kiranya hanya ilmu pedang mereka yang liai dan kalau dia menggunakan kekuatan sinkang tentu akan berhasil. Cui, awas seranganku! Tiba-tiba tubuhnya membalik ke kiri, melakukan pukulan dengan tangan ke arah seorang laki-laki tinggi besar yang cepat mengelebatkan pedang membacok lengannya, dibantu oleh dua orang di kanan kirinya yang juga membacok lengan itu. Mereka bertiga saling bekerja sama, sekaligus menangkis dan mengancam untuk membabat putus lengannya. Akan tetapi tiba-tiba saja kenghang membalikkan tubuh secepat kilat sehingga tidak tersangka-sangka oleh semua pengeroyoknya dan benar saja dugaannya. Pada saat tiga orang yang berada di depannya itu menangkis, yang sepuluh orang di belakangnya telah menggerakkan pedang, ada yang menusuk dan ada yang membacok. Sambil membalikkan tubuhnya, kedua tangannya mendorong ke depan dengan sinkang yang amat kuat. Angin dorongan dari kedua tangannya seperti angin taufan meniup dan sepuluh orang itu terhuyung ke belakang sambil mengeluarkan seruan kaget. Karena keadaan mereka kacau balau akibat kaget ini, mereka menjadi makin panik ketika tiba-tiba saja ada bayangan putih berkelebatan di depan mereka. Seorang demi seorang merasa lengan kanan mereka lumpuh dan tahu-tahu pedang mereka telah terampas oleh kenghang. Penghang, pemuda lihai ini cepat membalik. Melihat pedang saudara-saudaranya sudah dirampas, ketiga orang yang kini berada di belakangnya itu berseru keras sambil menyerang nekat. Penghang menggunakan sebuah pedang rampasan, yang sembilan buah dipondong di lengan kiri, menangkis sambil mengerahkan tenaga. Terang-terang-terang. Tiga batang pedang di tangan tiga orang murid Hoa Santai itu terlempar ke atas. Penghang meloncat ke atas, memutar pedang rampasan yang dipakai menangkis tadi, terus diputar dan menerima tiga batang pedang yang melayang turun dan, pedang-pedang itu seperti melekat di pedangnya, ikut berputar, kemudian dia ambil dengan kera melepaskan empat batang pedang itu. Kini semua pedang milik tiga belas murid Hoa Santai itu sudah berada dalam pondongan lengan kirinya. Tiga belas orang anak murid Hoa Santai memandannya dengan muka pucat dan matlah, terbelalak, mulut ternganga. Bagi mereka, sungguh merupakan keajaiban betapa pemuda itu sedemikian mudahnya merampas pedang mereka tanpa mereka sangka, dan bahkan mereka tidak sempat melihat bagaimana mendadak lengan mereka menjadi lumpuh dan pedang mereka terlepas. Sebenarnya, ilmu pedang ketiga belas orang ini sudah hebat sehingga andai kata kenghang hanya mengandalkan ilmu silat, sungguh pun dia sudah mempelajari ilmu silat-ilmu silat tinggi peninggalan suhunya dan disempurnakan dengan ilmu dalam kitab Tait Kek Sien Kun, kiranya tak akan mudah pula baginya untuk menangkan pengeroyokan itu dalam waktu singkat. Bahkan agaknya dia baru akan dapat merampas semua pedang sesudah merobohkan mereka, sedikitnya melukai mereka. Akan tetapi pemuda yang cerdik ini mempergunakan singkangnya yang amat hebat itu, yang dapat membuat lawannya terhuyung dan kacau, kemudian menggunakan kecepatan gerakan yang didasari ginkang tinggi untuk menotok pundak dan merampas pedang. Sudah Xiaota katakan bahwa Xiaota bukan datang untuk bermusuhan, maka Xiaota persilakan Cui menerima kembali pedang masing-masing dan sudilah mengantarkan Xiaota naik menghadap ketua Hoa San Pai. Lengannya tidak bergerak, akan tetapi ketiga belas batang pedang itu mendadak seperti hidup dan terbang kepada ketiga belas orang murid Hoa San Pai yang menjadi kaget dan cepat menangkap pedang-pedang itu. Sambil memandang penuh kaget, kagum dan juri, mereka menyerungkan kembali pedang mereka dan Tosu berjenggot panjang berkata, Baiklah, kami tidak akan melanggar janji, mari kami antar menghadap guru-guru kami. Kenghang menjurap penuh hormat dan berkata dengan sikap merendah sehingga dengan sendirinya menghapus sebagian besar rasa penasaran dan kemarahan mereka yang tadi menyangka bahwa pemuda yang sudah menang itu tentu akan bersikap sombong. Silakan, Cui, bila mana Cui meragukan niat baikku, biarlah Xiaota berjalan di tengah sehingga menjadi orang tangkapan Cui, karena Kenghang bicara dengan jujur, bukan mengejek, tiga belas orang itu tidak tersinggung dan beramai mereka lalu mengawal Kenghang yang berjalan di tengah naik ke puncak. Makin tinggi ke puncak, semakin banyaklah anak murid Hoasan Pai yang kini mengikuti rombongan ini dan ramai mereka membicarakan pemuda yang mereka kawal, pemuda yang semenjak dahulu dianggap musuh besar Hoasan Pai, akan tetapi yang kini datang sendiri dengan niat baik. Mereka ingin sekali melihat apakah yang akan terjadi pada saat pemuda ini sudah berhadapan dengan guru-guru mereka. Seorang murid sudah terlebih dahulu melaporkan ke atas. Ketika kedua orang kakek Choa mendengar bahwa Xia Kenghang datang minta menghadap dan telah menundukkan tiga belas orang murid yang bersenjata pedang hanya dengan tangan kosong, mereka berdua bersama tujuh orang sute mereka lalu siap mengadakan penyambutan di dalam ruangan lebar yang biasanya dipergunakan sebagai tempat berlatih. Mengingat akan pentingnya persoalan yang mereka hadapi, yang menyangkut nama baik Hoasan Pai, apalagi mengingat bahwa yang datang adalah murid Shinjiu Kiamong yang dahulu ketika merampas pedang pernah mengalahkan guru mereka, maka kedua orang kakek si Choa ini memberitahukan pula kepada guru mereka yang sedang bersemedi di dalam kamarnya. Mendengar laporan dua orang muridnya, Bunho Atosu yang tua itu menangguk-angguk dan berkata, dia sudah datang, itu baik sekali. Apapun yang dikehendakinya, kita harus menyambutnya dan menyelesaikan segala urusan. Tidak baik hati mengandung dendam yang tidak terselesaikan, hal itu akan meracuni hati sendiri, maka keluarlah kakek ketua ini dengan bertongkat, menuju ke ruangan Lian Butia ini. Hati Kenghang terasa gentar dan kagum. Ruangan itu luas, akan tetapi kini dikelilingi pagar hidup berupa anak-anak murid Hoa San Pai yang berdiri dengan disiplin baik. Tidak ada yang bicara, namun dengan sikap siap siaga dan penuh kewaspadaan, semua metu ditujukan kepadanya. Jumlah anak murid yang berkumpul di situ dia tak sirta kurang dari seratus orang. Ketika dia memandang ke dalam ruangan, dia melihat seorang kakek tua sekali duduk memegangi tongkat yang terbuat dari akar cendana berbentuk naga didampingi Hoa San Siang Sin Kiam dan tujuh orang Tosu lain yang kesemuanya bersikap gagah dan kering. Secara diam-diam Kenghang berdoa di dalam hatinya semoga dia akan berhasil dalam menyelesaikan urusan dengan Hoa San Pai secara damai. Kalau dia gagal sangat boleh jadi dia akan tewas di tempat ini. Para pengawalnya berhenti di luar ruangan dan bergabung dengan murid-murid lain yang berdiri mengelilingi ruangan itu di luar. Kenghang melangkah maju dengan sikap hormat sampai terpisah kira-kira lima meter dari ketua Hoa San Pai dan sembilan orang Hoa San Kiyu Lojin, kemudian dia menjura dan membungkuk sampai dalam sampai berkata, Bu Ampual, saya yang rendah, Tia Kenghang, mengaturkan hormat kepada Lociampu yang mulia sebagai pimpinan Hoa San Pai, suasana hening sekali setelah dia bicara itu sehingga andai kata ada sebatang jerum jatuh ke lantai tentu akan terdengar nyata. Tia Kenghang, apakah kehendakmu mendatangi Hoa San Pai terdengar suara Chow Akiu yang nyaring dan penuh ngibawa? Kenghang mengarahkan pandang matanya kepada kakek itu dan sejenak pandang mati mereka bertemu. Sinar matu kakek itu penuh selidik dan mengandung kemarahan, akan tetapi Kenghang memandang dengan ramah dan tenang. Coa Lociampu, saya sengaja menghadap untuk bicara dengan Ketua Hoa San Pai, dia melirik ke arah kakek tua yang belum pernah dia kenal itu. Sian Chai, bicaramu menarik seperti Shinjiu Kiamong. Wajah dan sikapmu mengingatkan Pinto akan Siai Chun Hong. Orang muda, Pinto adalah Ketua Hoa San Pai, engkau hendak bicara apa? Maafkan saya, Lociampuwa. Saya amat berterima kasih bahwa Lociampuwa sudi menerima saya yang muda dan bodoh, juga sudi memberi kesempatan kepada saya untuk bicara. Hati saya selamanya tidak akan tenteram kalau belum bicara urusan yang timbul antara mendiang suhu dan saya sendiri dengan Hoa San Pai, dan besar harapan saya bahwa Lociampuwa akan cukup bijaksana untuk membicarakan semua salah paham itu sehingga segala bentuk permusuhan dapat dihabiskan sampai di sini saja. Enak saja bicara. Dosa gurumu dan engkau sudah bertumpuk-tumpuk setinggi langit, minta didamaikan bagaimana bentak coabu dengan suara marah. Bun Hoat mengangkat tangan ke arah muridnya itu dan tersenyum, lalu memandang pada kenghang sambil mengangguk-angguk. Orang muda, engkau pandai bicara. Coba teruskan bicaramu. Bagaimana engkau akan mengusulkan tentang segala perbuatan yang sudah dilakukan oleh gurumu dan engkau sendiri? Kenghang masih bersikap tenang. Dia pun maklum bahwa segala keputusan tergantung kepada kebijaksanaan kakek tua itu, maka dia harus dapat menundukkan hati kakek ini dengan kata-kata yang tepat karena kalau sampai dia gagal, maka dia akan menghadapi ancaman maut di tempat ini. Lociampuwa. Untuk menelah urusan ini, sebaiknya kalau perkaranya sendiri dibicarakan. Maaf, bukan maksud saya untuk mendongkel-dongkel kembali urusan lama. Akan tetapi, oleh karena yang menjadi mula-mula urusan ini adalah perbuatan guru saya terhadap Hoa San Pai, maka sebaiknya kalau saya membicarakan urusan guruku itu. Kalau saya tidak salah mendengar cerita Suhu dahulu, permusuhan antara Suhu saya dengan pihak Hoa San Pai terjadi karena seorang murid wanita Hoa San Pai lari bersama Suhu. Dilarikan. Dicuri Choak Yumemoto. Kenghang tersenyum memandang wajah ketua Hoa San Pai. Benarkah dilarikan dengan paksa, Lociampuwa? Menurut sepanjang pendengaran saya, Suhu tidak pernah memaksa seorang wanita. Bun Hoa Tosu mengelus jenggotnya yang putih seperti benang perak. Memang dia lari bersama Siai Chunhang karena dibujuk omongan manis, akan tetapi tidak dilarikan secara paksa. Memang demikianlah, baik dilarikan maupun lari secara sukarela, akan tetapi seorang murid wanita Hoa San Pai pergi bersama Suhu. Dan urusan kedua, dahulu Suhu pernah mengambil sebuah pedang Hoa San Pai beserta ramuan obat. Kakek itu mengangguk-angguk. Lociampuwa, semua perbuatan Suhu memang salah, akan tetapi karena beliau kini sudah meninggal dunia, Apakah sepatutnya jika dia masih terus dikejar-kejar, dan apakah sudah semestinya kalau muridnya juga harus memikul dosanya? Urusan murid wanita dan ramuan obat, karena murid itu sudah meninggal dan obat itu sudah habis, tak perlu dibicarakan lagi, orang muda. Akan tetapi pedang pusaka itu tidak mungkin bisa lenyap dan tentu jatuh ke tanganmu. Pedang itu harus dikembalikan kepada Hoa San Pai. Kenghang mengangguk. Tepat dan adil sekali, dan memang sudah semestinya begitu, lociampuwa. Akan tetapi kini pedang pusaka Hoa San Pai itu telah dicuri oleh BHA Cuiim, murid Lam Hai Sini. Ah seruan ini keluar dari mulut sembilan orang murid Hoa San Pai, dan hanya ketua itu yang masih tenang sikapnya. Sebagai murid Sin Jiu Kiamong, saya merasa berkewajiban untuk menebus kesalahan suhu dan saya bersumpah untuk mencari dan merampas kembali pokiam itu, dikemudian hari pasti akan saya haturkan kepada lociampuwa di sini. Apakah sumpahmu ini akan kau penuhi, orang muda? Lociampuwa, kalau saya tidak berniat memenuhi sumpah saya, untuk apa sekarang saya datang menghadap lociampuwa untuk bersumpah? Kalau kelak saya tidak memenuhi janji mengembalikan pedang, tentu saya tetap dianggap sebagai musuh besar Hoa San Pai, padahal kedatangan saya menghadap lociampuwa ini justru hendak melenyapkan segala macam permusuhan. Kembali kakek itu mengangguk-angguk dan hati kenghang merasa lebda karena agaknya urusan yang menyangkut suhunya sudah dapat dia bereskan, walaupun belum lenyap, namun sedikitnya telah mendinginkan permusuhan itu dan meredakan kemarahan pihak Hoa San Pai terhadap suhunya. Sekarang bagaimana pertanggung jawabanku mengenai perbuatan dirimu sendiri, orang muda? Pintun mendengar laporan-laporan yang amat tidak menyenangkan hati, dan amat tidak baik, kini tosu tua itu memandangnya. Diam-diam kenghang terkejut melihat betapa sepasang netle, tua di balik bulu mati yang putih itu menyorot bagai kilat menyambar. Ah, kakek ini amat hebat dan akan merupakan lawan. Yang amat berbahaya, pikirnya dengan hati bergebar.